Lesti Bilar Dan ini jumlahnya tadi adalah 72.300 Dolar Mahar Nah, pastinya kalian sudah pada tau dong Apa itu Mahar? Ya, Mas Kawin Mahar ditentukan oleh pihak pengantin perempuan pada saat mau menikah Semua itu biasanya dibicarakan sebelum Prosesi ijab kabul dimulai Kalian penasaran gak nih? Kira-kira berapa ya Mahar para selebriti? Hmm, pasti angkanya fantastis Ya gak sih? Coba kita cari tau Mulai dari Raisa, Rahel Fennya Hingga milik Aurel dan Lesti Deretan pernikahan artis paling mewah Mahar ada yang tembus 25 miliar rupiah 7. Raisa dan Hamis Daud Menjadi seorang public figure Wasinya tidak lepuh dari berbagai macam pemberitaan ya guys Mulai dari kehidupan sehari-harinya Hingga juga kehidupan semaranya Semua itu nampaknya sangat menarik untuk dibahas Tapi ada yang lebih menarik lagi loh Nih, belum mau bagi-bagi informasi Mengenai Mahar atau Maskawin Dari sederet artis tanah air Kita mulai dari yang mana dulu nih ya? Hmm, dari Raisa dulu deh Pernikahan artis cantik ini mengusung konsep adat Sunda Lantaran Raisa sendiri merupakan keturunan darah Sunda Dari ibundanya Sedangkan untuk resepsi pernikahan Mengusung tema internasional Nah, kalian juga perlu tahu dong guys Jika mahar yang diberikan oleh Hamis Pada Raisa sangatlah mewah Yaitu perlian 2 karat Dengan total berat 500 gram Waduh, buset deh Banyak ahmet tuh mahar Hehehe Maharnya keren banget kan? Itu belum seberapa loh Jika dibandingkan dengan acara pernikahannya Yang digelar sangat mewah Dan memakan biaya hingga miliaran rupiah gitu Yang jelas Nuh depat Nuh kaleng-kaleng Hmm, kita lanjut ke pernikahan selanjutnya yuk Ayolah guys Teman-teman minum tekepo Riko Al-Hakim dan Rahel Fenya Sosok publik figur Pastinya memiliki banyak kewengan yang berlimpah dong tentunya Jadi sasa saja dong Jika mereka mau mengadakan acara semewah apa Apalagi jika sudah berbicara tentang acara sakral Sebuah pernikahan Iya kan? Pernikahan mewah yang diselenggarakan oleh pasangan ini Sempat membuat heboh publik Dan juga mengundang perhatian netizen di tahun 2017 Mereka mengusungkan testan mewah yang berada di Grisinalgo, Bogor, Jawa Barat Sedangkan untuk acara sakralnya Memang tidak kalah mewah yang dilakukan di Balai Sudirman Uniknya nih sobat Pernikahan ini memang belum terjadi sebelumnya Dimana mereka mengandalkan tema negeri dongeng loh Sedangkan untuk mahar yang diberikan pada Rahel Tidak tanggung-tanggung Pastinya kalian kaget dong guys? Ya, 550 gram emas dengan total keuangan mencapai 850 juta rupiah Gak kalah dengan bahari yang pertama nih ceritanya 5. Sule dan Natali Tidak hanya Raisa dan Rahel saja loh Ternyata ada sosok komedian yang juga pernah menyelenggarakan festa mewah di hari pernikahannya Ya, siapa lagi kalau bukan Sule Sule dan Natali menikah pada tanggal 22 November 2020 Pernikahan mereka bahkan disiarkan langsung di stasiun televisi ANTV Dan channel Youtube France Entertainment Milik A.A. Rafi Ahmad dan Nagita Slavina Mahari yang diberikan Sule untuk istrinya tersebut berupa uang tunai 200 juta rupiah Emas berkisar 75 gram Dan juga seperangkat alat-salat Kini keduanya tengah berada di puncak bahagia Dimana telah tambah dengan kehadiran sang buah hati tercinta Ya, adiknya Rizky Fabian dong Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Pernikahan kedua artis ini dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2014 Dan ditayangkan di TransTV Mahari yang diberikan Rafi pada gigi pada saat itu Yaitu sebesar uang 17 juta 22.014 rupiah Mahari ini diminta secara langsung oleh Ibu Nda Ami Tapi jangan salah guys Ternyata ada makna dibalik angka tersebut loh 17 itu tanggal nikah 22 kelahiran keduanya Dan 14 itu tahun nikahnya Memang sudah bukan rahasia lagi Jika festanya itu sangatlah mewah Bahkan pernikahan ini dinebatkan sebagai festa termahal di tahun 2014 Acara pernikahan keduanya diselenggarakan di dua tempat Yaitu Jakarta dan Bali Jadangnya itu saja bahkan mereka juga diketahui Telah menyewa sebuah helikopter Yang digunakan untuk menerbangkan keluarga intinya Dari rumah menuju gedung festa Nomor 3 Rijis dan tegurian Bahari yang diberikan Rian pada Rijis menjadi serotan banyak orang Kalian tahu gak sih berapa? Nah ini dia Yaitu berkisar di angkat 179.500.000 rupiah Keduanya telah sah menjadi suami istri setelah menjalani proses siakat pernikahan Pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 kemarin Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video adat terbaru dari kami Rijis dan Rian menikah di Hotel Intercontinental Pondok Indah Jakarta Selatan Pada saat momen hijab kehabul sendiri Berlaku langsung dengan sangat hitmat Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Dengan rangkaian adat Palembang yang telah disuguhkan ketika Rian dan keluarga Hendak masuk di persiapan dengan sangat matang Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Kalau soal pernikahan Sepertinya untuk pernikahan yang paling spektakuler dimenangkan oleh Atta dan Aurel Momen bahagia itu memang sudah lama ditunggu oleh banyak orang Mulai dari acara lamaran yang sangat mewah Membuat semua masyarakat menunggu pesta pernikahan keduanya Atta dan Aurel menggelar pernikahan yang sangat mewah pada tanggal 3 April 2021 Dan pernikahannya itu ditanyakan live di RCTI Bahkan tak tanggung-tanggung Dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Prabowo dan pejabat negara lainnya Mahari yang diberikan Atta pada Aurel Yaitu uang tunai 342.021.000 Dan juga seperangkat alat sholat Dimana makna dari mahar tersebut adalah tanggal pernikahannya Yang digelar pada tanggal 3 April 2021 Ini yang disebutkan ya Tapi ternyata yang jelas mahar Atta yang diberikan pada Aurel Yaitu 25 miliar guys Nomor 1 Rizky Bilar dan Lesti Kejora Banyak sekali yang mengklaim jika pasangan ini merupakan pasangan yang perferno-menal Entah itu karena mereka kaya atau bahkan juga bisa karena popularitasnya yang semakin meninggi Ya memang sih gak bisa dipungkiri Lesti dan Bilar melangsungkan pernikahan yang digelar sangat mewah Pada tanggal 19 Agustus 2021 lalu Mahari yang telah diberikan Bilar pada Lesti yaitu berupa uang sebesar 72.300 dolar AS Namun kalau diberikan mencapai 1 miliar Pernikahan mewah ini ditanyakan langsung di Indonesia lho Nah tak tanggung-tanggung mereka banyak mendapatkan kada terindah di hari pernikahannya itu Bahkan penggelarannya yang mewah di era pandemi masih menyita banyak perhatian Waduh kalian pasti baru tau kan? Ya jelas dong baru tau Terima kasih telah menonton!